Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ruang Senja ID. Kalian pasti pernah mengalami sinyal naik turun seperti ini? Khususnya pada HP Redmi Note 8. Atau mungkin pada HP yang lain? Simak videonya sampai selesai. Oke cuy, jadi ini adalah lanjutan dari video yang pernah saya buat. Yaitu tentang Redmi Note 8, sinyal lemah, apakah ini termasuk bug dari MIUI. Dan kabar baiknya, sekarang sudah bisa teratasi teman-teman. Dan video itu saya buat sudah 6 bulan yang lalu, sekarang saya pakai sudah lumayan oke teman-teman. Buat nge-game maupun dibuat sosmed. Buat kalian yang belum percaya dan mungkin penasaran ingin tahu tipsnya, kita nanti langsung akan buktikan dan kita langsung lihat secara real time. Sebenarnya untuk cara nanti yang aku sediakan itu tidak hanya khusus untuk Redmi Note 8, tapi juga bisa dipakai di HP-HP yang lain. Yang pertama ini aku pakai provider yang menurut saya cukup kenceng ya teman-teman. Ini aku khususkan buat nge-game maupun buat sosmed. Setelah saya pakai settingannya, bisa mantul sekali ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat untuk undo MPPS-nya bisa 17,5. Dan untuk upload-nya bisa mencapai 5 MPPS ya, kurang lebih 5-6 MPPS. Ya di rata-rata segitu teman-teman. Dan disini aku pakai kartu internet ya teman-teman, bukan dari Wi-Fi. Jadi kecepatan seperti ini menurutku sudah cukup bagus. Dan untungnya sekarang sinyalnya sudah stabil untuk dibuat nge-game ya. Nanti kita bakal coba untuk nge-game juga. Jadi kita lihat ping-nya. Tapi disini kita lihat dulu untuk versi MIUI yang saya pakai. Disini untuk versi MIUI-nya sudah di versi 12.0.2 stabil. Dan ini sepertinya yang sudah terakhir ya teman-teman. Dan kalau kita coba klik di MIUI-nya, ini sudah di pembaruan yang terakhir. Tapi tidak tahu nanti beberapa bulan ke depan mungkin bisa jadi ada update lagi. Oke jadi pertanyaannya, pertanyaannya ini bagaimana biar jadi bisa stabil seperti ini? Untuk koneksinya. Yang pertama, tentunya teman-teman harus menyiapkan provider yang menurut teman-teman itu bagus di daerah kalian. Khususnya jika keperluan utama kalian untuk nge-game ya guys. Yang kedua, kalian ikuti cara ini. Untuk link aplikasinya nanti aku akan sediakan di kolom komentar. Jadi untuk menstabilkan koneksinya, koneksi internetnya, kalian ikuti saja tutorialnya sampai selesai. Oke untuk pertama-tama, kalian install dulu untuk Pinkstool Pro-nya. Untuk link aplikasinya ada di kolom komentar. Setelah itu kalian install aja teman-teman. Setelah kalian install, kalian buka aplikasinya. Maka untuk tampilan utamanya seperti ini, ini menandakan untuk kestabilan dari jaringan internet kalian ya. Ini akan terus berjalan teman-teman. Oke, lalu untuk caranya kalian klik titik 3 yang ada di kanan atas, klik setelan. Nah disini untuk yang di atas, kalian pilih yang grab direction R to L. Jadi pilih yang atas ya. Setelah kalian klik, yang bawah itu kalian ganti ke update interval 300ms. Jadi ini bisa kalian keser ya. Kalian ubah ke 300ms. Oke dan setelah itu kalian bisa klik simpan. Dan untuk selanjutnya, kita klik titik 3 yang ada di sebelah kiri. Lalu kita klik yang pink ya teman-teman, menu pink ya. Nah disini kalian klik lagi titik 3 yang ada di sebelah kanan atas. Kita klik ya teman-teman. Kita klik setelan. Lalu disini akan ada menu seperti ini guys. Yang atas, kalian pilih yang auto IPv4 atau IPv6. Yang bawahnya, kalian ganti ke mode TCP ya guys. Kita pilih yang mode TCP. Oke, lalu yang bawahnya ini biar seperti ini. Kalian samakan aja. Untuk port juga samakan aja. Port timeout juga samakan. Dan lalu kita fokus ke yang interval pinknya ya guys. Untuk yang interval pinknya, kita ubah menjadi 0md. Kita ubah menjadi 0. Oke. Kalau sudah, yang bawahnya juga tidak saya ganti. Biar seperti itu. Lalu ini dicentang guys. Do not resolve hostname itu dicentang ya. Dan maka tampilan akhirnya untuk settingannya seperti ini. Jika sudah, kita klik simpan. Lalu untuk pinknya, saya samakan aja. Google.com ya. Kalian bisa ketik atau mungkin sudah ada ya teman-teman. Biasanya sudah ada di Google.com seperti ini. Kalau sudah, ke teman-teman klik pink aja. Nah maka dia akan menjadi cepat seperti ini ya guys ya. Dan ini akan menjadi stabil ya untuk internet kalian ya. Oke teman-teman ya. Dan abis ini kita langsung aja untuk nyobain nge-game. Tapi untuk caranya, kalian harus lihat disini teman-teman. Oke caranya kita klik home. Jadi jangan di close teman-teman. Lalu kita klik reset apps. Dan kita tahan, kita kunci teman-teman. Jadi biar dia berjalan di latar belakang ya. Sampai muncul tanda kuncinya. Seperti ini ya. Jadi ini biar berjalan di latar belakang. Lalu kita minimize aja. Setelah itu baru kita cobain untuk gamenya. Apakah bakal sinyalnya atau pinknya itu naik turun? Kita bakal langsung buktikan disini ya guys ya. Jadi ini tanpa wifi disini hanya pakai kartu perdana biasa. Kartu internet saja. Jadi tidak hanya khusus untuk nge-game saja. Tapi ketika kalian mau live streaming ataupun mau nonton YouTube. Kalian bisa pakai cara ini ya guys ya. Jadi untuk di versi MIUI kemarin menurutku masih belum fix ya. Dan sekarang sudah oke. Sudah lancar sekali untuk jaringannya. Dan untuk pengaturannya kita jangan lupa untuk speed mode-nya. Kita aktifkan ya teman-teman yang ada di Mobile Legends. Nah jika sudah kita langsung aja untuk klik match ya. Dan kita bakal lihat untuk dapat berapa pinknya teman-teman. Biasanya di lobby disini kelihatan dulu untuk pinknya ya. Disini ada di 71 ya. Tapi kita langsung aja untuk coba di saat pertandingannya ya teman-teman. Oke tapi sebelum mulai kita coba pakai hand grip dulu ya guys ya. Jadi ini untuk hand gripnya biar pegangannya enak ya teman-teman ya. Ketika kita buat main game. Oke kita tunggu guys sampai masuk ke pertandingan. Oke guys kita disini sudah masuk ke dalam pertandingan. Dan kita lihat disini untuk pinknya ya. Di pinknya sekitar 30-an. 40-an. Sampai 70. Kembali lagi ke 50 guys. Yang penting icu ya guys ya. Biasanya icu kuning merah ya. Kita coba di pengaturan jaringan dengan settingan speed mode yang aktif. Jadi teman-teman jangan lupa untuk speed modenya diaktifkan dulu ya. Oke jadi masih beberapa detik pertandingan. Dan disini sudah kelihatan sangat lancar sekali ya. Daripada biasanya. Itu biasanya icu kuning. Icu kuning kayak gitu guys. Jadi kalau kalian yang pernah punya Redmi Note 8. Mungkin kalian pernah mengalami koneksi yang kayak gitu guys. Tapi disini sudah lancar kok. Di versi MIUI 12.0.2 dengan settingan internet yang sudah saya kasih tutorialnya tadi. Tapi ya itu teman-teman. Jangan lupa juga untuk provider internetnya. Yang sudah bagus kira-kiranya di daerah kalian ya teman-teman. Jadi memang tiap daerah itu kan jaringan internetnya yang bagus itu kan beda-beda ya guys ya. Nah disini sudah lancar ya. Jadi ketika kita mau buat main game. Mau nonton video. Maupun mau pakai kita live streaming. Jadi pakai settingan ini aman sekali. Jadi kalian lihat beberapa menit tadi. Tidak ada sinyal kuning sama sekali ya guys ya. Oke biar kita jalan dulu sampai beberapa menit. Kedepannya. Dan ini memang sudah lancar sekali. Tidak ada lag sama sekali ya. Tidak ada jaringannya. Tidak jumping lagi. Dan nanti aku akan memberikan tutorialnya. Jika teman-teman sudah selesai nge-game ya. Jadi biar baterai kalian sedikit hemat. Kalian bisa lakukan tutorial ini. Oke jika kalian sudah selesai. Kalian bisa klik listen app. Lalu kalian buka gemboknya lagi. Dan juga kalian close setelah itu. Oke jadi maka akan menghemat sedikit untuk baterai kalian ya. Dan jika kalian ingin main game lagi. Atau mau menonton youtube. Atau melakukan live streaming. Kalian bisa aktifkan lagi. Untuk aplikasi pinkstool pronya. Oke dan mungkin segitu dulu. Dari ruang senja ID. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian. Yang koneksi internetnya agak-agak nge-lag gitu ya. Jadi pakai cara ini. Bisa memperlancar koneksi internet kalian. So kali ini ruang senja pamit dulu. Dan sampai ketemu di video berikutnya. See you next video teman-teman. And bye-bye.